Pemirsa budidaya tanaman hias selain menjadi hobi, ternyata juga dapat menjadi salah satu peluang untuk mendapatkan cuan. Di mana budidaya tanaman hias dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruangan, berikut liputannya untuk Anda. Tanaman hias adalah tanaman yang memiliki bunga atau daun dengan bentuk dan warna yang menarik. Budidaya tanaman hias dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Selain memiliki banyak manfaat, membudidayakan tanaman hias juga dapat menghasilkan keuntungan yang lumayan besar. Salah satu pembudidaya tanaman hias di Jambi berada di Jalan Patimura bernama Budidaya Samyaji. Menurut Habibie, salah seorang karyawan yang bekerja di tempat budidaya tanaman hias ini, Samyaji sudah memulai usaha tanaman sejak tahun 2016. Untuk jenis tanaman yang dipudidayakan menjadi tanaman hias sangat banyak, mulai dari bonsai, aglonema, dan jenis tanaman lainnya. Nama saya Habibie, saya di sini karyawan juga, tapi di bawah perintah bos untuk penjualan dan pembibitan. Ini dari tahun 2012 sampai sekarang. Untuk jenis tanaman? Untuk jenis tanaman, insya Allah kami ada semua. Dari jenis bonsai, aglonema, ya masih banyak yang lainnya lah. Mungkin dari bibit-bibit seperti buah dan lain sebagainya ada di sini. Tanaman termahalnya? Oh kalau untuk termahal itu relatif. Kayak bonsai tanam, tanaman itu ada juga yang sekitar harga 50 jutaan. Bonsai untuk pameran juga ada. Di atas itu warganya itu juga ada. Untuk pemasak? Sebagian ada dari ngambil dari Medan, dari Jawa. Memang ada juga sebagian dari kami sendiri. Per bulan? Per bulan. Per bulan itu mungkin bisa 15 jutaan. Itu bisa menjual berapa tanaman? Oh itu enggak tanaman saja, ini pupuk juga. Kalau masalah penjualan tantangannya ya enggak seperti dulu. Kalau dulu kan hanya beberapa pengusaha yang punya tanaman gini. Kalau sekarang kan banyak. Nah dan harga itu enggak normal. Ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal gitu. Jadi itu tantangan dalam masalah penjualan di bidang tanaman. Untuk pembudayaannya apa? Kalau untuk pembudayaan itu ya tantangannya ya panas, hujan. Nah bagaimana kita menghadapi panas dan hujan tadi tuh. Misalnya dalam menanam rumput, itu kan memerlukan air. Nah sedangkan kemarin itu panas teri harus butuh airnya banyak. Bagaimana ya kita harus beli panas. Selat-selat ya Bang Berarti ya? Ya. Selain menjadi hobi kebanyakan orang, tanaman hias juga dapat menjadi sumber penghasilan. Sebab banyak pecinta tanaman hias yang gemar mengeleksinya. Harga yang ditawarkan pun cukup relatif dan bervariasi. Mulai dari 1 juta rupiah hingga 50 juta rupiah untuk tanaman hias seperti bonsai. Untuk pemasuk bibit tanaman yang ada diperoleh dari Pulau Jawa dan sebagian dari hasil pendidaya Samiaji sendiri. Untuk omset per bulan bisa mencapai 15 juta rupiah. Menurut Habibie, tantangan dalam penjualan adalah para pesaing yang semakin banyak. Melihat dari potensinya yang cukup menggiurkan. Linda Liska, Ronaldo, Yofi, Cik TV, melaporkan.